guys sudah subscribe belum guys jangan lupa subscribe ya guys thank you guys halo welcome back to indoriate halo teman-teman yang ada di indonesia di malaysia di tinggapura di brunei dan dimana-mana kalian berada yang sedang monton video ini selamat datang di indoriate dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan usia yang berlimpah amin darabada amin padanku belan dua ambil semua ku aja ikutkan saja hati atau apa yang kau rasa oke acara big stage 2019 akan segera dimulai ya dan ini ada video yang menarik karena di home youtube aku ada muncul video ini ini adalah 12 peserta resmi big stage 2 nanti di tahun ini ya tapi aku gak tau tanggal berapa ya mulainya itu tapi aku tau acara big stage ini memang acara yang keren juga yang wajib juga lah aku reaction nantinya ya jadi mungkin nanti akan aku reaction performnya para peserta nanti di panggung big stage ya jadi sekarang aku ingin tau dulu siapa aja pesertanya ini yang sudah resmi dipilih oleh big stage ini ada 12 dan nanti akan aku pilih siapa pilihan aku ya jadi langsung kita lihat aja siapa aja ke 12 peserta big stage musim kedua ini ya tapi sebelumnya aku ingatkan sekali lagi untuk teman-teman semua kalau aku punya channel baru namanya Mir Anton jadi untuk kalian yang belum subscribe tolong bantu subscribe juga dan tolong bantu support juga channel baru aku itu ya terima kasih dan langsung aja kita lihat ya siapa aja 12 peserta big stage musim kedua ini ini dari ag channel biste wow aja sarun oke oke ajis harun ini suaranya kalau menurut aku teknikal juga ya artinya dia punya teknik juga dalam bernyanyi suaranya suara pop juga pop teknik ya jadi kalau untuk bernyanyi lagu-lagu yang membutuhkan teknik-teknik yang bagus aziz harun juga lumayan karakternya juga lumayan sih suaranya juga punya tone yang lumayan unik punya karakter suara yang gak pasaran juga ya artinya karakter vokalnya itu cukup tebal lah ya oke kita lihat lanjut setelah aziz harun seril sazuwani oke aku pernah reaction juga seril sazuwani seril sazuwani juga punya karakter yang unik tone suaranya juga asik dia juga bisa masuk ke Melayu aku rasa tapi teknikal untuk secara teknikal dia agak kurang ya jadi aku rasa dia harus memilih lagu yang pas jangan sampai dia bernyanyi lagu-lagu yang membutuhkan teknik banget ya kalau dia membawakan lagu-lagu pop yang slow-slow yang dayu-dayu mungkin lagu yang sedih-sedih itu mungkin cocok banget dengan seril sazuwani ini ya yuk lanjut yuk irfan haris ini semua oke belum pernah kayaknya aku reaction oke Kuharap engkau gak dapat Oke Oke Irfan Haris Kayaknya aku belum pernah reaksin Irfan Haris ini ya Jadi aku gak bisa berkomentar banyak Tapi aku dengar sedikit tadi Memang tone suaranya gak terlalu kuat Cara teknikal juga dia agak kurang ya Tapi kalau dia bisa memilih lagu-lagu yang pas untuk dia nyanyikan Mungkin aku rasa performenya nanti bisa power ya Bisa bagus lah Oke lanjut kita lihat Siapa aja Oke Oke Viaya Julia Di dola aku ini Cantik Oke Viaya Julia Sejujurnya sih untuk Viaya Julia aku belum terlalu paham ya Belum terlalu mengerti seperti apa sih sebenarnya karakter suaranya dia ini Karena aku baru sekali mendengar lagunya ini Yaitu lagu yang ini Lagu yang dinyanyikannya ini Dan aku belum pernah dengar dia membawakan lagu-lagu yang lainnya Jadi aku kurang begitu paham dengan karakternya Seperti apa dia kalau membawakan lagu-lagu yang lainnya Tapi suaranya itu bagus Karakternya juga cukup unik lah Kalau menurut aku ya Tapi kalau untuk masalah teknik Untuk technically Dia memang agak kurang ya Viaya Julia Tapi dia punya karakter vokal yang bagus Mungkin seperti Irfan Haris atau seperti yang lainnya tadi Kalau dia menyanyikan lagu yang pas untuk dia Yang cocok dengan dia Yang satu genre sama dia Mungkin performenya nanti bakal pecah juga Bakal bagus juga ya Jadi kita lanjut aja dulu Kucai Mars Kucai Marsnya ini band apa bukan? Nama orang ya Kucai Mars ini ternyata ya Kau tingkatnya ku tak berasa Menyapakan Oke Kucai Mars ya Aku sebenarnya sudah ada list video Kucai Mars yang ingin aku reaction Tapi belum sempat-sempat aku reaction dan belum sempat-sempat juga aku dengar Jadi aku belum tahu seperti apa Kucai Mars ini Dan aku kira dia itu band Kucai Mars itu ya Ternyata nama orang ya itu tadi ya Atau mungkin band ya Aku kurang paham ya Jadi aku juga gak bisa komen banyak untuk Kucai Mars ini karena aku belum tahu Tapi kalau untuk vokalnya tadi sekilas aku dengar Cara bernyanyinya cukup berteknik Karakter vokalnya juga ada Tone-nya juga enak Jadi ya aku gak bisa komen banyak tentang Kucai Mars Terlihat aja nanti ya performnya di big stage Yo lanjut Mita Nita masuk juga ya Oke Nita ya Nita ini anak band ya Aku tahu dulu band ya Sudah beberapa kali aku reaction on Nita itu Jadi aku lumayan paham dengan karakter suaranya Nita Karakternya juga tebal Dia punya karakter yang bagus yang cukup unik juga Dan kalau untuk teknikal dia bukan penyanyi teknikal kalau menurut aku ya Tapi dia punya karakter yang bagus dan bisa masuk ke dalam semua genre Mungkin seperti yang lainnya dia harus pintar-pintar memilih lagu untuk perform nanti Dan menghindari lagu-lagu yang berteknik ya Jadi Nita juga oke lah untuk masuk ke dalam big stage ini ya Ayo kita lanjut A-A-Zrin A-Zrin Oke Wow A-Zrin Oke A-Zrin ya Aku juga belum pernah tahu A-Zrin ini sebelumnya Belum pernah reaction juga Belum pernah dengar lagu-lagunya juga Belum pernah lihat dia bernyanyi ya A-Zrin Baru aku lihat ini sekilas ini Tapi sekilas aja aku sudah tahu kalau dia adalah penyanyi teknik Dia bagusnya memang menyanyi-nyanyikan lagu yang teknik Tapi range suaranya ini gak tinggi Jadi dia harus memilih lagu yang range vokalnya itu gak panjang ya Jadi aku rasa dia mungkin lemah di high note ya Jadi kalau dia bernyanyi di daerah aman suara dia Mungkin lagunya bisa bagus dan Aku rasa dia nanti banyak membawakan lagu-lagu yang berteknik Atau lagu-lagu yang satu genre sama dia ya mungkin ya Tapi kalau untuk karakternya lumayan tebal lah ya Tapi gak terlalu tebal lah untuk A-Zrin Yuk lanjut Shadah Amzah Masih pada dirinya Walau pernah berbeza Langit dan utara Jujurnya aku suka Masih pada dirinya Pasti kau tak tahu Oke Shadah Amzah ya Shadah Amzah Aku juga kayaknya belum pernah reaction Shadah Amzah dan belum pernah dengar lagu Shadah Amzah ini ya Tapi itu tadi kayaknya lagu cover ya Aku pernah dengar lagu ini Aku lupa tapi lagunya siapa Jadi kalau sekilas aku dengar Suaranya memang di tengah-tengah ya Maksudnya di tengah-tengah itu gak terlalu berteknik Gak terlalu gak berteknik gitu ya Jadi di tengah-tengah Jadi sama Suga seperti yang lainnya Dia harus mencari lagu-lagu yang pas untuk karakternya Kalau mau bagus di performnya nanti Karena aku belum pernah dengar dia penyanyi atau belum pernah lihat dia perform Jadi aku gak bisa banyak komen untuk Shadah Amzah Nanti kita lihat aja ya performnya di big stage ya Seperti apa Yuk kita lanjut Santes Oke 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 Santes Santes ini Kalau dia membawakan lagu-lagu Melayu Lagu-lagu Melayu yang tinggi-tinggi Rangenya Mungkin dia cocok nanti ya Aku rasa dia nanti memang banyak membawakan lagu-lagu Melayu yang Tahun-tahun lama, tahun sembilan buang Mungkin banyak dibawakan oleh Santes nanti ya Karena karakter suaranya dia ini cocoknya di lagu-lagu kayak gitu ya Lagu-lagu Khalifa mungkin Dia cocok banget Kalau nyanyiin lagu-lagu yang kayak gitu Untuk Santes ya Lagu-lagu yang mainstream Mungkin nanti akan banyak dibawakan oleh Santes ya Karena suaranya memang cocoknya seperti itu Yuk lanjut Saleda Sat Oke Caleda Caleda ya manggilnya Dia juga Aku suka juga dengan Caleda yang cantik Oke Caleda ini Aku pernah reaction juga ya Memang cantik dia ini ya Tapi kalau untuk suaranya sih Ya lumayan ya Enak lah Tapi karakternya memang gak terlalu kuat ya Karakternya tuh bukan karakter yang Bal banget Tapi kalau untuk bernyanyi dia enak Dia harus membawakan lagu-lagu yang Anak muda mungkin Anak muda zaman sekarang Yang mainstream-mainstream juga Yang banyak dikenal orang mungkin Nanti performnya akan lumayan bagus Di big stage nanti ya Nanti kita lihat di big stage Seperti apa performnya Zalida ya Yuk lanjut Hanjul Wow Pernyanyi korea Oke 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 Hanjul Ini orang korea Kore malaysia Baru tau ini ada Hanjul di malaysia Mungkin tamu jemputan dari korea Aku gak tau ya Tapi kalau sedikit tadi Memang suaranya tinggi ya Nadanya nada tinggi Raisenya raise tinggi Suara dia ini Dan dia nyanyi speech lessonnya juga bagus Berarti dia adalah penyanyi yang Lumayan mengerti teknik ya Yang bisa bernyanyi teknik Aku gak tau Kalau dia orang malaysia Mungkin dia bisa membawakan lagu-lagu yang Tahun-tahun 90an Yang raise-nya tinggi-tinggi Atau lagu-lagunya yang berteknik banget Kan di malaysia juga banyak lagu-lagu Yang membutuhkan teknik yang bagus Mungkin Hanjul bisa mengatasinya Dengan suaranya yang tinggi seperti ini Dan tekniknya yang lumayan lah Kalau menurut aku Hanjul ya Baru pertama kali nih lihat Hanjul Kalau kalian ada fansnya Hanjul Coba tolong komentar di bawah ya Siapa dia ini? Orang korea atau orang malaysia? Ayo lanjut Oke Orang Indonesia bukan Dini ya Aku gak tau Serius aku gak tau Dina Permata ini Tapi cara dia bernyanyi ini Indonesia banget Dan lagunya juga lagu dangdut ya Mungkin dia memang benar Dini orang Indonesia Mungkin ya dia ini orang Indonesia Aku kurang paham juga Gak pernah lihat dia nyanyi Gak pernah lihat dia perform Tapi untuk pedangdut yang masuk di big stage Mungkin underrated ya Tapi aku gak tau Seperti apa dia nyanyi pop Atau nyanyi yang lain ya Nah karakter vokalnya Kalau untuk dangdut ya dangdut banget ya Aku belum tau Kalau dia menyanyikan genre-genre yang lain Jadi kita lihat aja Dina Permata ini Nanti seperti apa di big stage ya Yuk anjut Wah habis Oke habis Oke habis Sudah 12 peserta resmi Big stage 2019 Ini videonya aku ambil dari AG channel Terima kasih AG channel ya Mohon izin untuk aku Menjadikan bahan reaction aku ya Dan semuanya bagus-bagus Ada beberapa yang belum pernah aku reaction Ada beberapa yang belum pernah aku tau sebelumnya Yang belum pernah aku dengar lagu-lagunya sebelumnya Dan belum pernah aku lihat performnya sebelumnya Salah satunya yang dari Indonesia tadi Kalau gak salah Dina Permata itu kan Mungkin dari Indonesia ya Aku hanya menebak dia dari Indonesia Aku kurang tau Karena belum pernah lihat dia Belum pernah dengar dia bernyanyi Dan belum pernah juga tau nama Dinda Permata itu Tapi semuanya oke Dalam segi bernyanyi 12 peserta ini menurut aku punya karakter vokal semua Walaupun ada yang tebal Ada yang tipis Ada yang sedang ya Jadi aku penasaran banget untuk melihat performnya mereka nanti di big stage Dan kalau ditanya siapa pilihanku Siapa yang aku pegang Siapa yang aku jadikan jagoanku di big stage ini Mungkin ada beberapa ya Yang pertama tadi Nita ya Aku suka dengan karakternya Nita ini Kalau dia membawakan lagu-lagu yang pas dengan suara dia Pasti performnya nanti bakal pecah banget Dan aku juga penasaran melihat dia Kalau bernyanyi membawakan lagu-lagu yang technically Karena suaranya bukan character-suara technically Jadi aku pengen banget melihat dia Membawakan lagu yang berteknik ya Itu yang pertama Nita aku jagoanku di big stage ini Dan yang kedua adalah Karena aku open sekilas Aku dengar tadi Suaranya sudah menarik perhatianku Cara dia bernyanyi juga sudah menarik perhatianku Mungkin aku jadikan jagoanku yang kedua Dan yang ketiga adalah Aku rasa handbyul itu ya Orang Korea itu Cara technically suaranya mantap banget ya Range-nya juga tinggi banget Jadi 3 orang itu yang aku akan jagoanku nanti di big stage ya Itu hanya pilihanku Dan aku gak tau Kalau kalian punya pilihan-pilihan sendiri Jadi silahkan komentar di bawah Siapa aja jagoan kalian di big stage ini nanti Jadi kita tunggu acaranya dimulai Dan insya Allah Nanti aku usahakan untuk reaction Karena acara ini pasti copyright Dan pasti sangat susah untuk di reaction ya Jadi ya itu aja Untuk video kali ini Cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di video lanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe Untuk channel ini Dan hari kata Peace love and stay from Indonesia Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax